Pemirsa Konsulat Jenderal Republik Indonesia siap memperjuangkan hak-hak tenaga kerja Indonesia yang meninggal dunia berinisial EK akibat kecelakaan kerja di Hongkong. Pihak konsulat akan melayangkan gugatan ke pihak terkait yang harus bertanggung jawab atas kejadian kecelakaan kerja yang menimpa warga negara Indonesia. Tenaga kerja Indonesia asal kampung Bobakan Cianjur, Desa Ciamplas, Kecamatan Ciamplas, Kabupaten Bandung Barat berinisial EK telah bekerja menjadi TKI di Hongkong selama 5 tahun. EK menjadi korban kecelakaan kerja akibat tertimpa beton penyangga pendingin ruangan seberat 60 kg di penampungan milik agensi yang merekrutnya. EK yang merupakan orang tua tunggal dari dua orang anak tersebut sempat mendapat penanganan medis di Pamela Yaudi Nethersoul Eastern Hospital di Chaiwan, Hongkong. EK dirawat terhitung tanggal 11 Maret 2015, namun empat hari kemudian, di tanggal 15 Maret 2015, nyawa EK tidak terselamatkan. Konsultan Jenderal Republik Indonesia Hongkong menegaskan siap memberikan pendampingan serta akan terus memperjuangkan hak-hak korban. Pengadilan Hongkong telah memutuskan bahwa sang majikan korban harus memberikan santunan kepada keluarga korban. Di kantor pemerintahan daerah Kabupaten Bandung Barat, Komjen RI Hongkong menyerahkan langsung santunan kepada keluarga EK yang selama 3 tahun menanti perhatian serta kepastian terkait hak-hak EK. Komjen RI Hongkong menyatakan saat ini pihaknya telah melakukan gugatan perdata ke pemilik gedung penampungan, manajemen penampungan, kontraktor, pihak agensi, serta majikan korban. Adanya rencana tersebut mendapat dukungan dari pihak korban yang selama ini mengharapkan keadilan. Ketika kerjaannya itu harus diberikan, yang kedua ini bagaimana pihak agen juga bertanggung jawab untuk memberikan ganti rugi, kemudian pemilik gedung juga sama, dan juga apa namanya, majikan. Jadi mereka memang harus kita upayakan bagaimana pengadilan ataupun pengacara dari pihak keluarga yang di Hongkong, termasuk juga dengan kajian RI Hongkong, bisa membantu proses ini sampai selesai. Pihak konten RI Hongkong dan keluarga korban sepakat kejadian kecelakaan kerja yang menipa ega, merupakan bentuk kelalaian yang berakibat adanya korban jiwa. Penanganan kasus tersebut diharapkan akan menjadi tonggak sejarah perlindungan TKI di Hongkong. Algi Muhammad Kifari, Bandung TV